Ini yang spesial teman-teman Ini dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Haji Kenari Topik hari ini adalah Cara kirim burung kenari Ini nanti akan kirim ke Madiun Lewat via kereta ya teman-teman Alhamdulillah sih sudah cocok ya Sehingga sekarang saya berwajiban Untuk mengirimnya ke sana Gimana caranya supaya aman Sampai tujuan Dan yang menarik di sini Adalah kapas Kapas teman-teman Nanti gimana ya caranya Mengkombinasikan ke sini Ini kira-kira kandangnya Ukuran 30 cm ya Sekarang kita rakit ya teman-teman Yuk kita lihat ya Oke teman-teman Di sini saya gunakan karpet Biasanya karpet ini untuk mencetak Supaya kakinya si kenari itu Tidak selew atau tidak Kenapa-napa waktu dalam perjalanan Sebetulnya sih Tidak pakai ini pun Tidak masalah Kenyamanan Keamanannya Saya gunakan karpet ini Pasti Kalau dalam perjalanan Kemanapun Ayo kita Masukkan ke sini Tangkeringan ini Kita pakai satu saja Teman-teman ya Tidak usah banyak-banyak Karena takutnya nanti malah Mengganggu Kalau banyak-banyak Selanjutnya Timun Teman-teman Selanjutnya timun Ini kita potong saja Bagi dua Usahakan Pinggirnya teman-teman Sebetulnya sih Harusnya yang lebih bagus Timun ini Harus direndam dulu ya teman-teman Cuma karena Saya mengejar waktu Untuk pengirimannya Ini kita cuci saja langsung Setelah kita cuci Kita bisa masukkan Teman-teman ya Langsung masukkan saja Oke Selanjutnya Sawi Sawinya Tidak usah Banyak-banyak Teman-teman Potong saja Ini sudah cukup Kita gunakan Sawi putih ya teman-teman ya Karena sawi putih itu Kandungan airnya Memang Lumayan banyak Selanjutnya Kita isi makanannya Teman-teman Tidak usah Banyak-banyak Teman-teman ya Segini cukup Ini kita isi Di belakangnya Oke Sudah terlihat Teman-teman ya Ini yang spesial Teman-teman Ini dia Kita gunakan kapas Yang jangan ada serabutnya Benar-benar masih murni Jadi belum pecah Kalau pecah dia Akan menjadi Seperti bubur Gitu ya Nah Ini kita bisa taruh Kita bisa taruh Kedalamnya Setelah itu kita Bisa isi Pakai air minum Oke Dan juga Jangan melebihi Batas ini teman-teman Batas dari Apa Si cepuk ya Biasanya ada batas cepuk Kalau bisa gunakan Yang terbuka Teman-teman ya Ini terbuka Jangan ada yang ada tutupnya Karena bahaya Nanti dalam perjalanan Kita tidak tahu kenapa Kita masukkan ke dalamnya Oke Sudah kencang ya Kira-kira sudah kencang Ya jangan lupa Kita masukkan Tempuk bawahnya ya Supaya Lebih Safety dan aman lagi Kita tinggal Masukkan burungnya Kebetulan Sudah dipilih Burung ini Sudah disaksikan lagi Tadi kita Video call Dengan Om Nansa Di Madiun Langsung kirim Ekspedisi Lewat kereta Kita kejar Waktu juga Teman-teman ya Oke Ini dia Teman-teman Matanya sehat Kakinya juga Enggak bubulan Ini Ciri-ciri Yang burung bagus ya Terus Apa namanya Gemuk Disini Juga Enggak 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 Ekor Ya Rapi Saya pun Rapi Ya Ini Kepalanya Sedikit papak Kepalanya papak Ini Menandakan Biasanya Kalau kepala papak Itu Mentalnya Lumayan Tinggi Langsung Langsung kita Masukkan Kedalam Sekarang burungnya Sudah tenang Teman-teman Kita bisa Membungkus Kandangnya Gimana Yuk Kita pakai Koran Teman-teman ya Saya Saya rasa Segini Sudah Cukup Kita Langsung Meluncur Kesana Teman-teman Kita Sudah Sampai Teman-teman Ini Kita Lewat Ekspedisi KIB Nanti Bisa Kita Lihat Angkos Kir Ini Berapa Sini Yuk Kopirnya Sehapis Tidak Ya Baik Baik Berarti Ini Sudah Selesai Ya Mas Ya Udah Tinggal Nanti Bapak Fotokan Ini Sini Oh Baik Oh Gitu Semudah Itu Teman-teman Ini Kita Sudah Dapat Sini Kita Langsung Fotokan Mas Makasih Banyak Ya Ini Kita Tolong Tipe Mas Ya Baik Mas Makasih Mas Baik Teman-teman Tadi Kita Sudah Melihat Gimana Prosesnya Cara Kirim Burung Kenari Kebetulan Saya Melalui Via Darat Mengirimnya Juga Masih Di Daerah Pulau Jawa Di Daerah Madiun Ya Tepatnya Om Nansa Sekarang Berbarengan Teman-teman Kita Tadi Ditelepon Dengan Om Wahyu Ciawi Ciawi Bogor Ternyata Om Wahyu Berminat Dengan Burung Yang Ada Di Rumah Saya Kita Bawa Beberapa Burung Yang Saya Rekomendasikan Untuk Om Wahyu Kita Lihat Nanti Disana Om Wahyu Mengambil Yang Mana Ini Kebetulan Saya Lagi Dalam Perjalanan Untuk Menuju Ke Kediamannya Wahyu Di Ciawi Bogor Kita Lewat Jalan Raya Bogor Ini Kebetulan Saya Sudah Sampai Di Cibinong Teman-teman Wow Cibinong Kondisinya Seperti ini Kira-kira Pukul Tiga Pukul Tiga Ini Kira-kira Jam Tiga Jam Lima Tadi Saya Menggunakan Kandang Mentah Teman-teman Kenapa Saya Menggunakan Kandang Mentah Saya Sebut Kandang Single Supaya Bisa Kelihatan Teman-teman Bisa Juga Menggunakan Tempat Buah Hanya Saja Saya Lebih Safety Untuk Menggunakan Kandang Mentah Karena Dia Lebih Tinggi Jadi Burung Tidak Stres Untuk Menyampai Di Lokasi Mungkin Teman-teman Kalau Yang Ada Di Daerah Bogor Saya Masih Bisa Untuk Bertemulah Kalau Untuk Di Luar Kota Saya Hanya Bisa Untuk Mengirim Saja Apabila Dari Teman-teman Ada Yang Berminat Untuk Meminang Burung Yang Ada Di Rumah Saya Alhamdulillah Ini Kita Sampai Jauh Ya Lumayan Agak Padet Tapi Masih Disi Jalan Jangan Disi Teman-teman tadi kita sudah saksikan gimana sih cara kirim burung kenari kebetulan tadi yang kita kirim untuk ke Mandiun ya teman-temannya dan kebetulan sekali dengan Om siapa nih Om Wahyu Om Wahyu ngontak saya ternyata Om Wahyu membutuhkan burung dan kebetulan saya lagi bawa burung nah saya langsung meluncur ke tempatnya Om Wahyu ya Om ya kebetulan ada cocok nggak ada yang cocok nggak sangat ada 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 yang cocok ya tadi ya sangat pusing lah milih sangat musik sangat bagus-bagus ya ini cocok banget dengan pas dengan kantong Oh gitu ya dia salah satu karena cocok Alhamdulillah dengan kantong saya gitu semuanya baru burungnya waduh mantep-mantep semua bagus-bagus sampai pusing milihnya digunakan untuk apa sih Om Wahyu Insya Allah saya kedepannya mungkin untuk acara lomba-lomba lah acara lomba-lomba juga ya Iya mungkin dilat berat ada bagusnya dilat presan mungkin kedepannya kalau memang bagus lagi nasib sayangnya mungkin bisa acara-acara event-event besar Amin kita doakan sama-sama teman-teman semoga burung yang diambil Om Wahyu itu mendapatkan keberkaan sendiri buat Om Wahyu sendiri ya kebetulan sekarang sudah waktunya untuk berbuka puasa sudah waktunya aja nih Om Wahyu ya terima kasih sudah menyaksikan video saya semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah dan juga Om Wahyu ya amin amin semoga bermanfaat burungnya buat Om Wahyu ya saya mohon diri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye semoga bermanfaat mai Om Wahyu baik semoga bermanfaat